Berkah atau Barokah adalah hal yang diinginkan orang, bahkan penuh harap dalam doa mereka. Barokah mengandung makna kenikmatan, karunia yang membawa kebaikan bagi manusia. Tapi Barokah yang satu ini, sepertinya malah menjadi momok, terutama untuk kubu Prabowo-Sandiaga Uno, yang lagi jadi kontestan di Pilpres 2019. Indonesia Barokah, tabloid 16 halaman dengan berbagai rubrik yang terbit Desember 2018 kemarin, diributkan banyak orang, karena isinya dinilai memojokkan pasangan Prabowo-Sandi. Kubu pasangan nomor urut 02 itu berteriak paling keras. Ini suatu watar berita yang liar, ini tabloid liar, ini penyebaran hoax dan Prabowo-Sandi adalah korban nyata dari hoax dan berita palsu ya, menurut saya. Ini kami mendapatkan dari Jawa Tengah, diadarkan di masjid dan tempat-tempat ibadah, hubut susus umat Islam ya. Karena isinya yang dinilai tendensius, memojokkan Prabowo-Sandi, kubu Capres 02 menuding kubu lawan berada di belakang Indonesia Barokah. Bahkan spesifik menyebut, Ipang Wahid, tim kampanye politik Jokowi Ma'ruf terkait dengan Indonesia Barokah. Ipang Wahid membantah tudingan, dia bahkan bersumpah tak terlibat dengan tabloid itu, walaupun mengaku pernah mengisi konten Indonesia Barokah, tapi versi website-nya. Tabloid Indonesia Barokah memang berisi informasi minor tentang Prabowo-Sandi, sumurnya dinukil dari berbagai media masa. Tabloid yang tak dijual, tapi disebar ke masjid-masjid ini, memang mengambil berita-berita yang sudah diangkat media-media mainstream. Karena itulah, Dewan Press menyebut, Indonesia Barokah bukan produk pers, karena hanya menukil berita yang sudah beredar, tanpa konfirmasi pada sumber berita. Satu menuduh, satu membantah, tak ada habisnya kalau diteruskan. Biar pasti, polisi yang harus menyelidiki. Apalagi, kedua kubu juga mendukung upaya itu. Polisi tancap gas mencari dalangnya. Tapi, tidak dengan delik pers tentunya, kan bukan produk pers. Di Pilpres 2014, pernah ada tabloid serupa, obor rakyat yang berisi fitnah pada Jokowi. Sekarang, di Pilpres 2019, ada Indonesia Barokah yang dinilai merugikan Prabowo. Era tabloid yang senjak kalah, malah terbit saat pemilu. Apakah ini bagian dari propaganda dan kampanye hitam kubu yang berkompetisi? Entahlah. Yang pasti, usut tuntas siapa di balik tabloid yang bermasalah itu. Satu lagi, jangan lagi ada hoaks dan fitnah di antara kita. Jangan beranjak dulu pemirsa, usai jeda news bus. Masih akan kembali. Jangan lupa subscribe channel ini. Sub indo by broth3rmax